menggunakan Excel untuk model antrean manajemen kuantitatif. Dear all students, apa kabarnya hari ini? Ya, kita ketemu lagi di kuliah kita ya, di course manajemen kuantitatif. Dan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang jelas minggu ke-11 ya, minggu ke-11 dari 17 minggu pertemuan perkuliahan kita. Ya, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan Excel untuk menyelesaikan masalah model antrean. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya, mengapa teori antrean itu penting. Oke, kalau cuma coffee shop aja mungkin nggak butuh, kayak gitu. Kalau skala kecil ya, tapi karena kita fokuskan pada skala besar, yang pasti perhitungannya pun juga akan lebih rumit. That's why saya mau tunjukkan pada Anda yang namanya template ya. Jadi, Excel sudah kita susun sedemikian rupa, kemudian nanti tinggal Anda mengisikan, mengisikan angka-angkanya di sini. Jadi, kalau ada, ya secara general, template ini kita tinggal isikan saja data kedatangan, kemudian lama pengerjaan suatu produk, kayak gitu. Kemudian tinggal result, kita bisa baca juga di sini. Karena ini merupakan, karena sudah merupakan hasil gitu ya. Dan ini, modelnya ini juga bisa Anda dapatkan secara mudah di internet juga ya. Jadi, banyak kelas-kelas di YouTube yang memberikan template-nya, ya penjelasan juga template-nya. Well, saya adaptasi sebagian dari situ, dan juga untuk model 1, model A, itu saya dapatkan dari contoh yang ada di buku. Jadi, rumusnya saya ikuti sesuai dengan tampilan yang ada di buku tadi ya. Oke, saya tunjukkan di sini. Di akhir materi, ditunjukkan bagaimana tampilan dari Excel itu tadi, yang saya ikuti saja, karena rumusnya pun juga sudah disebutkan di situ. Mungkin teman-teman juga memperhatikan ya, rumusnya saja dijelaskan, tangkapan layarnya, ada kolom dan juga baris disebutkan, sehingga kita bisa adaptasi. Kita bisa adaptasi modelnya secara langsung, bagaimana membuat probability dan seterusnya. Jadi, untuk model 1, saya dapatkan dari situ. Model 2, banyak di internet juga ya, untuk yang model multi-pace ya, untuk yang majemuk. Kemudian, model 3 juga mudah, dengan mudah didapatkan ya. Kemudian, model D, saya coba bangun sendiri dari data-data yang ada. Tersuai mungkin kurang begitu rapi gitu ya. Tapi yang jelas, ini adalah data atau informasi yang disebutkan di sub-bub tersebut. Jadi, apakah Anda menggunakan cara seperti ini gitu ya? Ah, what is it? Jam berapa sih ini? Jam 23.00, pantas, matanya mulai buram ya. Ini model D nih, model populasi yang terbatas. Saya dapatkan dari, ini ada rumus. Rumus saya masukkan di sebelah kanan. Oke, kemudian, ya, rumusnya di sini. Dan juga, untuk notasi, saya letakkan Excel saya di sebelah kiri. Kiri di sini, dan rumusnya di sini gitu. Jadi, saya coba bangun modelnya sendiri, sehingga waktu mengerjakan soal, soal nomor 18 ya, bisa dengan mudah dilakukan. Well, satu-satu dulu, kita akan bahas, mulai dari yang pertama untuk MM1, model A. Atau kita sebut single server model. Sebelum masuk ke materi Excel-nya ya, teman-teman, saya mau tekankan kembali di sini. Karena kita sudah bertemu, kita mempelajari ini kan minggu lalu ya, saya takutnya pada lupa semua. Kalau saya tadi cerita kenapa pentingnya ada Albin itu, kemudian saya mau tunjukkan lagi, karena kita berfokus pada empat model yang ada di teori antrean ini. Contoh-contoh antrean ada di sini, dan berikutnya ada yang namanya Nah, di sini halaman 117 disebutkan ada empat model yang kita pelajari dalam bab ini ya, bab ini tentang teori antrean. Karena nanti ada model antrean lain yang lebih rumit, akan kita bahas di bab ke-7 kalau nggak salah ya, di bagir simulasi. Oke. Ya, jadi di sini saya mau jelaskan dulu yang pertama, gambaran umum tentang model A, B, C, dan D. Kalau A itu adalah sistem jalur tunggal. Contoh, pusat informasi di pertokohan. Jadi gini, kalau suatu mal ya, Anda tentu pernah ke mal, apakah Anda melihat ada banyak pusat informasi? Ya, mayoritas ya, pusat informasi itu cuma satu setiap mal. Jadi ada satu pusat. Sehingga kalau kita mengantri gitu ya, kita mengantri mau bertemu dengan ya, operator di pusat informasi tersebut, kita mengantri, bertemu dengan orang tersebut, selesai dan sudah kayak gitu. Tidak ada tahapan lagi ke tempat yang lain-lain lagi gitu. Dan tempat, pusat informasinya satu. Berbeda dengan model B, yaitu jalur majemuknya. Jalurnya lebih dari satu ya. Contoh, tempat pembelian tiket di bandara. Well, mungkin sekarang teman-teman udah gak bisa membayangkan ya bagaimana pembelian tiket di bandara. Karena semua pakai online gitu. Tapi kita bisa bayangkan ya, suatu tempat kita mau atau kita beli ini, apa namanya, tiket bioskop gitu. Tiket bioskop, kan kita, ini gak tahu ya, kalau di yang biasanya ada alami gimana. Di bioskop itu biasanya ada counternya. Counternya sama semua ya, ada beberapa counter gitu. Kemudian antriannya, bukan satu antrian, kemudian bisa ke dua tempat. Mungkin ada yang kayak gitu, bioskop kayak gitu. Tapi ada juga bioskop yang kita pilih ngantri di mana. Jadi di awal udah mau ngantri di counter A atau counter B kayak gitu. Jadi, ada jalurnya, jumlah jalurnya adalah ganda. Tapi setelah kita selesai ke beli tiket di loket tersebut ya, di counter tersebut, terus habis itu selesai. Kita gak pergi lagi ke tempat lain untuk misalnya untuk beli popcorn dan seterusnya. Enggak, karena sudah dilayani di satu tempat. Yaitu, jalur majemuk. Jadi, bedanya kalau yang tadi ini cuma lurus, cuma satu. Kalau ini ada dua tempat. Jadi, tempat belinya berbeda. Ada counter satu dan counter dua. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah layanan konstan. Well, kalau yang tadi model A dan B, ketika kita di loket atau di pusat informasi, kalau Anda misalnya satu rombongan besar, maksudnya mau beli tiket untuk satu rombongan besar ya, pilih misalnya contoh yang B ini. Anda lagi sama satu keluarga besar mau nonton film sama-sama gitu. Tentu akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan seorang pengunjung yang mau beli tiket untuk dirinya sendiri, satu orang. Ya kan, kalau kita beli tiketnya banyak, kita masih milih mau duduknya di mana-mana, eh di sini, penuh. Jadi, pisah, dan seterusnya. Akan memakan waktu lebih panjang. Nah, berbeda dengan model C ini. layanannya konstan. Jadi, ketika pemberian layanan itu, waktunya adalah sama, tepat, persis. Tidak ada bedanya antara pelanggan satu dan pelanggan dua. Contoh, tempat cuci mobil otomatis. Nah, kalau kita di buku sih ada gambarnya ya. Ada gambarnya bahwa, eh, di tempat Anda ada enggak ya? Jadi, kalau tempat cuci mobil otomatis masuk ke ruangan dan itu sudah mesinnya mengerjakan. jadi entah mobilnya ukurannya kecil atau besar tetap waktunya pengerjanya tetap sama. Kalau cuci mobil manual kan tetap ada bedanya kan ya. Kalau manual pasti beda. Kalau kendaraannya lebih besar akan makan waktu lebih lama. Tapi kalau ini kita fokus pada fasilitas-fasilitas yang memberikan layanan secara otomatis sehingga waktunya benar-benar persis sama sama persis yang selalu tetap kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada populasi terbatas model D yaitu misalnya ada suatu toko yang punya mesin-mesin dan ada 12 mesin yang mungkin rusak jadi populasinya terbatas. Kalau yang atas ini tadi A, B, dan C populasinya enggak terbatas kan? Semua orang mungkin akan pergi ke pusat informasi mungkin aja. Atau semua orang juga bisa beli tiket bioskop. Semua orang bisa pergi ke cuci mobil otomatis. Namun untuk populasi model D ini tadi populasinya terbatas. Enggak semua mesin akan mungkin rusak. Maksud saya jadi karena toko tersebut hanya punya 12 mesin berarti kita hanya fokus pada 12 mesin ini. Tidak mungkin kita akan memikirkan orang lain atau perusahaan lain datang ke toko kita untuk meminta bantuan servis. Karena kalau kita perusahaan yang pemberi servis itu berarti beda lagi. Masuk model yang di atas. Tapi ini adalah internal. Jadi Anda punya perusahaan dan perusahaan Anda tadi punya 12 mesin. Kita lagi fokus pada perusahaan kita saja. Mesin tadi kalau di pekerja seperti di pabrik itu kan ada waktu di mana dia harus breakdown harus diperbaiki di servis kayak gitu. Kita fokus pada internal perusahaan tersebut. Yes. Selihat tunggal dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi untuk model matematika semuanya kita asumsinya adalah menggunakan first in first out. Yaitu yang pertama datang pertama dilayani dan bisa meninggalkan sistem. kemudian what else? Sistem matematika dan kita tidak mempertimbangkan bahwa ada pelanggan yang meninggalkan antriannya yang tidak mau antri kemudian tiba-tiba meninggalkan antrian itu kita abaikan dulu selama ya terutama di teori di teori antrian biasanya kita tidak pertimbangkan itu lebih detil gitu ya kayak gitu informasi dari saya yang general kemudian sudah siap masuk ke materinya ya oke yes jadi saya bagikan saya sudah bagikan template kepada Anda yang bisa langsung dipergunakan jadi Anda bisa menggunakan laptop untuk mengerjakannya mengikuti mengerjakan dan HP untuk mengikuti video ini kemudian saat premiere tentu Anda tidak bisa mengulang jadi silahkan dicatat dulu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di live chat sekarang Anda bisa ditanyakan atau kalau sudah nanti premiernya selesai Anda ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung WA supaya saya bisa balas kemudian informasi tambahan bahwa di tengah itu ada yang namanya penggunaan tabel antreannya yes nanti ketika kita bahas soal nanti akan saya bahas juga bagaimana penggunaan tabel antrean dan sebenarnya untuk model D yang saya buat ini kita bisa masukkan kalau ini waktu kita mengisi ini masih secara manual jadi Anda harus cari dulu di tabel dan baru bisa mengisi ini dan bisa melihat hasilnya di sini sebenarnya akan lebih bagus jika Anda bisa menyempurnakan template ini Anda bisa tuliskan di bawah ini adalah tabelnya jadi kita bisa VLOOKUP kayak gitu yes I know it's a bit hard but like a bit similar to this set gitu ya kemudian teman-teman please kita akan berlatih menggunakan bahasa inggris juga karena saya pikir juga masih sederhana kata-katanya dan supaya kita terbiasa ngomong bahasa inggris ya nggak deso lagi alright yuk satu-satu mulai dari modul model A oke yang pertama model A atau MM1 model antrean calur tunggal dengan kedatangan berdistribusi poison dan waktu pelayanan eksponential jadi fokusnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa antreannya ada satu jalur saja hanya satu jalur dan dilayani oleh satu stasiun saja kemudian informasi masih sama ya dan kita udah langsung ke contoh ini Tom Jones seorang montir di Golden Muffler Shop Shop dapat memasang knellpot baru rata-rata sepenyak tiga buah per jam atau satu knellpot 20 menit oke jadi detailnya ya kalau dalam satu jam dia bisa menyelesaikan tiga buah artinya satu buah knellpot diselesaikan dalam waktu 20 menit nah ini penting teman-teman untuk keterangan waktu keterangan waktu ada jam menit atau hari ya itu juga kita harus sesuaikan dengan soalnya karena ini penting jadi harus tahu dan kadang-kadang soal adalah mixing ya mix antara jam dan juga menit nah gak boleh terkecoh kita harus buat sama ya jadi di template ini harus harus sama jadi untuk si kedatangan dan juga service rate-nya itu harus hitungannya sama gitu dalam jangka dalam hitungan waktu jam atau menit kemudian pelanggan yang menginginkan pelayanan ini tiba di bengkel dengan rata-rata dua orang per jam jadi fokus lagi ya pada jam sekarang kita pakai basicnya adalah jam mengikuti distribusi poison mereka dilayani dengan aturan vivo dan berasal dari populasi yang sangat besar hampir tak terbatas kemudian ada rumus jadi yang ini adalah lambda lambda kita sebutnya ya ini ya teman-teman garis-garisnya itu mirip sama tulisan cina tulisan cina kalau bentuknya kayak gini itu kayak ren ren yang artinya orang gitu ya kenapa bisa orang karena ini dua itu adalah kakinya oke let me saya buat agak gede ya jadi dua itu adalah kakinya dan yang atas itu adalah badannya gitu tapi kita sebutnya lambda ya lambda rata-rata kedatangan kemudian yang bentuknya kayak U ini adalah mu mu untuk kamu ya gitu ya mu rata-rata jumlah orang atau benda yang dilayani setiap periode tertentu nah ini menamanya service rate-nya kalau ini tadi arrival rate kedatangan kan kedatangan kan arrival gitu kemudian kalau ini adalah service service rate kemudian L L kalau ada lambang L ini akan fokus pada pelanggan pelanggan atau unit kemudian kalau W itu akan fokus pada waktu pada waktu antrean jadi kalau L itu akan berhubungan dengan unitnya kalau W itu pada waktunya kemudian yang bedakan ada L S sama L Q S itu fokus pada sistem sistem itu terdiri dari waktu menunggu sama waktu dilayani jadi total sedangkan kalau L Q Q Q Q bahasa inggrisnya kan jadi Q U E U E Q itu adalah antrean dalam bahasa inggris gitu queuing theory that's why kita sebutnya in inggris jadi kalau L Q berarti L tadi namanya untuk si pelanggan Q antrean jadi pelanggan dalam antrean gitu jangan kalau L S pelanggan sama sistem jadi pelanggan dalam suatu sistem itu tadi selain mengantri juga saat dilayani bedanya sama W S jadi waktu yang dihabiskan selama sistem waktu menunggu sama waktu dilayani kalau W Q berarti adalah waktu yang dihabiskan untuk menunggu di dalam antrean nah itu jadi jelas ya antara W sama L or we call it W gitu ya W aja gampang lah ya kemudian ada berikutnya ada Rho ya ini ya faktor kegunaan sistem ada rumusnya juga kemudian P 0 kemungkinan P probability probability 0 untuk tidak ada unit di dalam sistem artinya ketika yang kita fokuskan ini tidak ada kerjaan sama sekali jadi probability 0 dalam sistem kemudian probability n lebih besar daripada k kemungkinan unit lebih dari k buah dalam sistem dengan n adalah jumlah unit pada sistem ada rumus dan nanti muncul ada soal yang berkaitan dengan ini soal yang anda kerjakan sebelumnya ya cara manual betul kan ya oke itu tadi rumusnya kemudian nah ini teman-teman kemarin saya jadi ingat ya pertanyaannya waktu mengerjakan sesuatu kenapa cuma angka aja tidak jelas sekali lagi saya tekankan ya manajemen kuantitatif itu tidak hanya fokus pada angka aja karena kita levelnya sudah level manajemen tentu angka mengindikasikan sesuatu nah makanya saya biasanya tidak mau kalau cuma angka tulisan aja tapi artinya apa kalau misalnya sudah diketahui LS itu artinya apa berarti misalnya dua mobil rata-rata dalam sistem dan seterusnya jadi keterangan harus ada kalau cuma angka setengah aja kurang jelas oke jadi dari rumus tadi kita bisa masukkan angka-angka dari informasi yang disediakan kita bisa masukkan ke rumus dan kita bisa dapatkan hasil semacam ini gitu ya kemudian namun kita kalau kayak gitu kayaknya juga makan waktu ya kalau kita pakai manual dan saya mau tunjukkan pada teman-teman kalau kita menggunakan yang namanya Excel segini bisa dilihat ya teman-teman ya silahkan Excel-nya dibuka di template sekarang kita fokus pada MM1 atau model A saya lupa buat ngerinim nanti anda ngerinim aja sesuai dengan kebutuhan anda gitu ya kalau mau pakai kata model A dan seterusnya oke yes kita masukkan informasi yang disediakan Tom John seorang montir nah ini ini awalnya kan kosong ya teman-teman ya MM1 ini semuanya kosong kemudian fokus karena disini single server tentu number of server tentu 1 ya untuk M1 sekarang kita akan fokus ke sini nah memasang si montir dapat memasang knalpot sebanyak 3 buah per jam nah berarti yang kita masukkan dimana tuh hmm karena ini adalah hmm gimana ya kecepatan dia dalam melakukan layanan 3 buah per jam kita fokus pada jam ya jam is hour oke hour itu artinya jam minutes menit second detik gitu kemudian kalau informasinya 3 buah per jam berarti namanya adalah mu nya service rate jadi kita fokus per jam berarti 3 kemudian pelanggan yang menginginkan pelayanan ini tiba di bengkel dengan rata-rata 2 orang per jam artinya arrival rate kedatangannya adalah 2 per jam 2 orang setiap jamnya nah teman-teman disini ada catatan ya ada tesnya bahwa arrival rate itu harus kurang dari service rate jadi biasanya kayak gitu nanti kalau misalnya diisikan lebih dia akan merah kita harus cek apakah ini benar data yang dimasukkan kalau merah pasti mungkin ada pesalahan seperti itu dan ini untuk cost of service cost of waiting kalau tidak ada tidak perlu diisi nanti karena informasinya ada lagi yang menyebutkan misalnya ya kalau si Tom Jones itu digaji berapa per jamnya nah itu kita bisa masukkan disini kemudian cost of waiting itu artinya gini kalau kita nunggu kadang-kadang katakan males kan ya males atau ada keperluan mendadak akhirnya meninggalkan antrian itu jadi kerugian bagi si pemilik perusahaan katakanlah Anda mau belanja di supermarket kemudian sudah belanja kemudian antriannya begitu panjang akhirnya barang-barangnya ditinggal terus Anda pulang berarti kan kerugian bagi si supermarket karena seharusnya dia mendapatkan laba dari penjualan barang kepada Anda terus tiba-tiba tidak tidak dapat apa-apa tidak ada uang yang dia keluarkan cuma ada potensi kerugian nah disitu kita sebutkan disini namanya cost of waiting right kita lanjut kemudian ini sudah kita masukkan ya datanya cukup ini aja kalau ini tidak ada kemudian kita langsung bisa lihat hasilnya disini karena ini sendiri sudah bentuknya rumus ya teman-teman ya seperti yang ada di halaman MK berapa tadi saya bilang ya bagian akhir itu loh MK132 rumusnya gini jadi dengan maksudnya ini sudah dapat kita dapatkan hasilnya untuk soal si Tom Jones tadi kita lihat ya kita akan cocokkan dengan yang ada di buku hasilnya diketahui lambda 2 ya betul ya mu tadi 3 oke kemudian sekarang adalah LS LS kita disini ada 2 mobil rata-rata dalam sistem jadi diketahui bahwa biasanya ada 2 mobil yang sedang dikerjakan atau sedang menunggu gitu jadi ada 2 total 2 unit mobil di dalam sistem kita kemudian berikutnya ada WS WS gitu adalah 1 jam 1 jam rata-rata waktu menunggu dalam sistem jadi diketahui bahwa kalau orang datang mau nyervis kenal pot tadi selain ngantri kemudian dilayani dia harus menunggu selama 1 jam ya rata-rata kan ya ada yang lebih cepat karena gak antri ada juga yang lama kemudian LQ adalah ini ya berapa orang yang atau berapa customer yang sedang mengantri gitu jadi ada 1,33 yang sedang mengantri nah teman-teman ini ya 1,33 mobil yang menunggu diantrian sama ya kemudian saya ingat sama pertanyaan Anda di pertemuan yang lalu kenapa itu apa artinya 0,99 orang kan gak masuk akal gitu gak ada kepalanya gitu no ya jadi teman-teman karena kita fokusnya pada hitungan yes kita mau melihat ya berapa sih angka atau rate-nya bahwa pelanggan yang sedang ada di dalam antrian itu kalau kita sebutkan menjadi 2 orang nah itu saya rasa kurang tepat ya karena disini fokusnya beda kalau di pertemuan yang lalu di course yang lalu eh course yang lalu no di pub yang lalu bahwa angka unit unit itu harus integer harus bulat kiriman barang harus bulat oke tapi khusus untuk ini teori antrian angka tetap kita keep seperti semula kecuali memang diminta harus diminta diartikan apa itu baru kita tambahkan tapi saran saya tetap keep yang data awalnya berarti ada 1,33 orang dalam antrian kayak gitu apakah boleh diganti jadi 2 saya sarankan untuk memberi lambang seperti sama dengan yang agak yang bergelombang itu teman-teman kayaknya di buku ada nanti teman-teman lihat gitu jadi lebih baik dijelaskan bahwa ada 1,33 orang dalam antrian atau mau dijelaskan lagi dengan lebih detail atau kemungkinan ada 2 orang dan seterusnya tapi saya mau anda tetap keep angka ini dulu untuk dijelaskan kemudian WQ yaitu adalah waktu dalam rata-rata waktu di dalam antrian jadi diketahui bahwa mengantri itu kurang lebih selama 0,667 jam atau kalau dibuat menit ya disini adalah 40 menit sama ya oke kemudian row-nya row-nya adalah berapa sih persentase utilization jadi persentase bahwa terpakai jasa jasa si Tom George tadi terpakai jadi 66,7% dari seluruh waktunya dia itu terpakai sibuk untuk mengerjakan kenalpot tadi kemudian ada P0 probabilitas bahwa yang di sistem itu ada 0 kendaraan adalah 33% 0,33 0 gak ada yang dikerjakan pada sistem oke jadi terbukti bahwa model A yang ada template-nya ini bisa menjawab hal yang sama dengan milik Anda oke kemudian untuk selanjutnya tolong dibacari sendiri gitu ya oke oke sekarang kita lanjut ke model B yaitu MMS model antrean jalur majemuk masih dengan contoh yang di buku ya bahwa bengkel golden muffler memutuskan untuk membuka bengkel kedua jadi tadi yang semula kalau model satori hanya ada satu bengkel nah ini dipertimbangkan mau membuka bengkel di tempat lain jadi ada dua jalur gitu dan memperkerjakan montir kedua untuk memasang nalpot pelanggan datang dengan tingkat kedatangan dua orang per jam kemudian akan menunggu di jalur tunggal sehingga salah satu dari kedua montir selesai setiap montir memasang nalpot sekitar tiga per jam kemudian hitunglah berapa nilai persamaan untuk M2 untuk jalurnya dua gitu ya kemudian oke kita akan coba masukkan informasi yang ada ke dalam template kita jadi udah ganti ya teman-teman kalau yang barusan tadi kita pakai yang MM1 sekarang kita pakai MMS plural plural kan S ada S kemudian kita masukkan dulu awalnya ini kosong ya teman-teman awalnya itu kosong kayak gini kemudian kita harus isikan arrival rate kedatangan dia ada berapa orang yang datang setiap jamnya diketahui bahwa ada dua orang datang per jam oke dua orang datang per jam dan kemudian di disini ya service rate setiap montir memasang knellpot dengan Mio sebanyak tiga oke jadi tiga gini kemudian berikutnya kita perlu masukkan lagi bahwa sekarang ada dua bengkel gitu ya dua montir dua bengkel dan makanya disini disebut ya bahwa pendekatannya hitunglah nilai persamaan M2 berarti disini number of service adalah dua seperti itu kemudian cost service cost waiting tidak perlu kita isi dulu ya nanti ada perintamannya seperti itu kemudian kita buka yes secara otomatis langsung mengubah ya langsung mengubah untuk kolom ini kolom yang kanan ini lihat ya warna biru adalah model outputnya untuk kita baca kemudian yang warna kuning ini untuk yang kita ubah-ubah kita ubah perhatikan ubah kemudian yang hijau adalah decision nanti akan kita bahas lagi jadi fokus ya kalau yang kuning diisi kalau yang biru dibaca yes hasilnya kayak gini kemudian kita coba cocokkan sama yang ada di buku oke L S lagi ya kita ingat kalau L itu berarti berhubungan sama pelanggan S dalam sistem berarti rata-rata pelanggan yang ada dalam sistem 0,75 oke sama ya berikutnya ada W S berarti W kalau W adalah waktu waktu S dalam sistem waktu rata-rata waktu di dalam suatu sistem 0,375 jam itu artinya kalau dimenitkan 22,5 menit sama ya kemudian selanjutnya ada LQ pelanggan yang di antrian gitu pelanggan yang di antrian itu ada 0,083 pelanggan dalam antrian yes saran saya tetap keep angka ini untuk fokus pada perhitungan probability antrian kemudian W Q adalah W ya W artinya waktu dalam Q antrian berarti waktu di dalam antrian ada 0,042 jam atau yes ini ya kalau dibuatkan sih ya atau adalah 2,5 menit yes lagi-lagi sama ya kemudian ada latihan pembelajaran lagi coba kita ubah ketika mu kita adalah 4 jam dan udah kayak gitu aja kedatangannya tetap berapakah P0 probability 0 itu adalah 0,6 oke sama kemudian LS LS adalah 0,533 oke good sama kemudian W what is it WS adalah 0,267 hour or 16 menit oke and then LQ langgan di dalam antrian adalah 0,03 dan WQ waktu orang mengantri adalah 0,17 jam atau 1 menit ya jadi terbukti ya bahwa template kali ini model kita ini bisa dipergunakan untuk menjawab ya menjawab pertanyaan untuk MMS kemudian kemudian apalagi ya oke kemudian kita lanjut ke hitungan yang ada biayanya contoh D2 nah analisis ekonomi dari contoh D1 gitu pemilik golden muffler shot tertarik dengan faktor biaya dan parameter antrian yang dihitung pada contoh D1 ia memperkirakan biaya waktu menunggu pelanggan terkait ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya minat mereka adalah 10 nah ini ya seperti saya bilang tadi ya ada kemungkinan kita kehilangan pendapatan makanya kita asumsikan dia itu adalah biaya menunggu biaya menunggu adalah 10 dolar per jamnya kemudian untuk John sendiri Mark Morty dibayar 7 dolar setiap jamnya kemudian soalnya hitunglah rata-rata pelanggan setiap hari berarti rata-rata pelanggan setiap hari pelanggan L ya kemudian hitunglah gaji harian Jones dan terakhir total biaya yang diperkirakan oke informasi berikutnya karena rata-rata mobil memiliki waktu menunggu selama 2 per 3 jam dan terdapat sekitar 16 mobil yang dilayani per hari oke karena gini ya diketahui bahwa kedatangan mobil tadi 2 setiap jamnya kenapa bisa jadi 16 mobil setiap hari karena waktu kerjanya si Tom Jones ini tadi adalah 8 jam per hari oke jadi kita fokus lagi pada waktu menunggu itu adalah WQ ya WQ kita adalah 0,17 atau 2 per 3 ya kita pakai sini aja ya 2 per 3 dikalikan dengan ini 16 itu kan adalah sekitar mobil yang akan dilayani dalam 1 hari begitu kemudian kita dapatkan angka sekian kemudian biaya waktu menunggu pelanggan adalah 10 dolar tadi dikalikan dengan nah inilah kemungkinan kita kehilangan itu sekian jadi kemungkinan kehilangan karena ketidakefesianan waktu dan seterusnya itu adalah 106,67 dolar setiap hari dan menjawab pertanyaannya kemudian biaya yang dapat yang jelas bisa ditentukan sama pemilik usaha adalah gajinya si montir karena montir tadi bekerja selama 8 jam per hari dan per hari dibayar 7 dolar jadi gampang aja 7 7 7 dolar kali 8 jam 56 dolar oke disini benar jadi 56 dolar jadi total biaya yang kita bisa kalkulasi di awal kita bisa pertimbangkan adalah biaya kehilangan kehilangan pendapatan tadi ditambah biaya si montir jadi totalnya 162,67 per hari ketika catetan ya ketika perusahaan tadi hanya punya Tom Jones aja cuma punya satu montir kemudian ada soal lagi tambahan jika waktu tunggu pelanggan 20 per jam dan Jones mendapatkan kenaikan gaji 10 per jam jadi tinggal ubah aja di persamaan ini tadi ya teman-teman ya kemudian kita bisa dapatkan hasilnya oke ini modul B ya berarti modul B beres untuk contoh kasus di model C ini kita ada Inman Recycling Incorporation yang mengumpulkan kaleng dan botol bekas di Louisiana saat ini setiap pengemudi truk menunggu kurang lebih 15 menit sebelum dapat mengosongkan muatannya di tempat ini ya recycle ini kemudian biaya pengemudi dan truk untuk menunggu dalam antrian adalah 60 dolar setiap jam kemudian sebuah mesin daur ulang mesinnya otomatis ya dapat digunakan untuk memproses muatan truk dengan tingkat yang tetap yaitu 12 truk setiap harinya berarti 5 menit untuk setiap truk karena dalam 1 jam ada 12 berarti kalau 1 jam kan 60 menit 60 bagi 12 5 jadi 5 menit untuk setiap truk truk yang datang itu rata-rata berdistribusi poesien dengan 8 kedatangan per jam setiap jam ada 8 truk yang datang jika mesin baru ini digunakan maka biaya akan berkurang sebesar 3 dolar untuk setiap truk yang kosong oke ini kemarin sudah di saya rasa sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji ya kemudian it has nothing to do with our Excel kayaknya Excel di template kita gak banyak berpengaruh disini ya paling hanya wiki aja yang kita bisa dapatkan dari hitungan tadi oke yuk kita bahas yang ditanyakan adalah memeriksa biaya versus keuntungan oke ini analisis ekonomi sekali yang gak ada gak perlu banyak butuh Excel kita sih tapi it's okay kita bahas kedatangan oke 8 dan mu nya 12 kemudian rata-rata waktu tunggu yuk kita tampilkan di kita masukkan ke Excel kita ya untuk ini ini adalah model J kita diketahui bahwa arrival rate adalah 8 truk setiap jamnya kemudian mesin tersebut kalau berfungsi kalau sudah dijalankan akan dapat mengerjakan 12 truk setiap jamnya kemudian biaya gak perlu sih sehingga kita bisa tahu rata-rata waktu tunggunya adalah 0,083 atau di buku tadi disebutkan adalah 1 per 12 gitu ya tadi ya oke kita lihat jadi kita dapatkan WQ-nya adalah oh kita dapatkan WQ-nya adalah 0,083 yuk dilihat di sini biaya ya satu ini ya WQ-nya adalah 1 per 12 atau 0,083 seperti di Excel kita biaya menunggu per perjalanan dengan mesin baru oke udah dibahas ya sebelumnya ya 1 per 12 jam tunggu oke 1 truk itu kan 1 per yes karena 1 truk ini kan kita ngomongin lagi di setiap truknya ya dan diketahui bahwa 1 jam ada 12 truk berarti kita menghitung untuk 1 truk aja berapa berarti 1 per 12 ya kemudian dikalikan biaya biaya menunggunya adalah 60 dolar per jam jadi sekitar ada angkanya kita dapatkan 5 dolar per truk ya per truk 1 kali masuk ke tempat recycle recycling tadi kemudian penghematan karena mesin baru nah sekarang pakai yang saat ini kita dapatkan 15 dolar asalnya dari nah ini biaya untuk 1 jam kan 60 60 dolar setiap jamnya kemudian diketahui bahwa menunggu itu 15 menit so jadi teman-teman kalau 60 dolar per jam padahal menunggunya adalah 15 menit so kita bisa dapatkan 15 dolar karena menunggu ini kan 1 per 4 jam jadi 60 bagi 1 per 4 itu berapa ya 15 gitu ya kan jadi 60 dolar ini untuk menunggu ya untuk untuk biaya menunggu selama 1 jam namun yang dilakukan oleh para sopir tadi kan menunggu selama 15 menit jadi kan mudah kalau 60 jam eh 60 dolar itu 1 jam tapi si truknya kan cuma menunggu 15 menit jadi dibagi aja gitu ya cari perbandingannya oke kita dapatkan 15 dolar juga well kalau masih bingung sama logikanya silahkan tulis di kolom komentar ya maksudnya gimana yang jelas itu tadi saya udah sebutkan ya kemudian dikurangi 5 dari sistem baru nah ini sistem baru kita nanti kan jadinya menunggu kalau udah sistemnya mesinnya berjalan jadi ada 12 truk per jam dan jadinya biayanya seperti yang kita udah hitung di sebelumnya ini ya 1 truk ini 1 truk ini per 12 karena 12 truk yang bisa dilayani dikalikan dengan biayanya yaitu yang biaya yang lama ya biaya ini kan tetap nih biayanya 60 dolar sehingga kita bisa temukan bahwa biaya menunggu untuk 1 mesin eh 1 mesin 1 kendaraan itu 5 dolar jadi gini penghematan karena mesin baru ini dengan sistem lama kemudian dengan sistem baru jadi ada penghematan sebesar 10 selisih kemudian diketahui lagi ada jika mesin baru digunakan biaya pun akan berkurang 3 dolar untuk setiap truk yang kosong berarti ada pengurangan lagi jadi ada pengurangan biaya sebesar 3 dolar jadi kita tinggal cari selisih yang penghematan ini tadi kemudian dikurangi 3 kan ini biaya kan biaya kemudian dikurangi 3 ini pengurangannya sehingga penghematan yang yang terjadi adalah 7 dolar selisih dari penghematan dari mesin baru kemudian dikurangi sama pengurangan biaya bahan oke jadi kayak gitu ya jadi teman-teman jangan bingung masalah kata-kata pengurangan biaya bahan ini berarti ada biaya bahan yang harus terjadi sehingga penghematan kita penghematan kita total akhir adalah 7 dolar saya tidak perjelasan saya tidak membingungkan teman-teman ya jadi antara biaya dan penghematan ini seems contradic but anda harus tenang dan mencoba memahami maksud dari kalimat tersebut kita oke yes kayak gitu untuk model C kemudian kalau kita bahas ke Excel-nya ya kalau kita bahas di Excel-nya sini kan ini adalah waktu konstan ya waktu konstan yang kita bisa masukkan eh yang kita bisa masukkan di sini kemudian result di sini dan kita bisa menghitung sebenarnya ya di sini ada total cost jadi kita bisa kita bisa otak atik otak atik sih ini sebenarnya bukan template yang fix kayak gitu ya sebenarnya kita bisa ubah menurut kebutuhan gitu ini aja saya dapat dari yang sebelumnya sih jadi ini juga bisa sebenarnya kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu well kayak gitu jadi kurang lebih untuk modelnya sama ya teman-teman ya dan untuk yang model A B dan C tinggal masukkan ke inputnya outputnya hasilnya kita dapatkan tapi lagi-lagi resultnya tadi belum menunjukkan hasilnya hasilnya sebenarnya diminta oleh soal Anda harus ulas lagi untuk menambah pengetahuan kita mengenai model C terutama penggunaan template yang kita punya coba kita bahas untuk soal D16 ya karena D16 ini adalah fasilitas pelayanan yang menggunakan waktu konstan jadi D16 ini adalah modul C yuk kita bahas tempat pencucian mobil Ived Freeman memerlukan waktu konstan selama 4,5 menit untuk satu siklus pencucian mobil kedatangan mobil berdistribusi poison sebanyak 10 per jam Ived ingin mengetahui rata-rata waktu menunggu dalam antrian dan panjang antrian rata-rata oke lagi-lagi soalnya semacam ini ya teman-teman ya kita harus jeli untuk menyimpulkan menyimpulkan soal jadi kalau yang soal ini sudah jelas ya bahwa ini adalah service service rate-nya nanti 60 berarti 60 dibagi 4,5 gitu karena kita akan pakai fokus per jam kemudian disini arrival rate-nya adalah 10 per jam kemudian rata-rata waktu menunggu adalah kata waktu ada kata waktu disini berarti waktu berarti seperti yang saya jelaskan tadi kalau waktu adalah W kemudian ada kata antrian berarti Q-nya ya jadi W-Q W-Q nanti berapa kemudian yang B panjang antrian rata-rata panjang antrian berarti unit berapa yang berapa unit yang mengantri berarti fokusnya pada L kemudian ada kata antrian lagi berarti yang Q berarti LQ jadi tanya W-Q sama L-Q gitu ya sekarang kita masukkan ke Excel yang kita miliki arrival rate oke datanya pertama kan kosong dulu ya arrival rate itu adalah 10 10 mobil per jam kemudian diketahui bahwa tempat penyucian ini bisa mencuci satu mobil itu 4,5 menit berarti kalau dalam satu jam itu 60 menit ya dibagi 4,5 berarti dia ratenya adalah 13,33 per jam berarti sejam bisa menyelesaikan 13,3 mobil ya gitu biarkan aja kita keep koma 33 nya gak apa-apa dalam sistem yes kemudian ya anda masukkan aja langsung template nya sudah langsung mengubah ya asalnya dari mana ini tadi teman-teman rumusnya oke seperti yang ada di buku ya itu dengan penggunaan rumus rumus yang ada di buku kita bisa dapatkan result yang warna biru ini lagi input kuning result biru oke kemudian yang ditanyakan adalah soalnya tadi adalah wiki ya wiki kita cari wiki disini rata-rata waktu tunggu adalah 0,113 jam artinya kalau saya menitkan ya artinya adalah 6,75 menit kemudian soal kedua adalah LQ LQ adalah berapa yang menunggu ya 1,125 unit atau mobil dalam antrean jadi semungkin ya kita kalau bisa lambangkan itu gak bisa kita samakan jadi sama dengan 1 jadi kalau anda tulis gini ya sama dengan sama dengan 1 mobil dalam antrean nah ini gak boleh kayak gini ini ini gak boleh salah gak boleh kita sebutkan semacam ini ya kalau cuma gini aja kurang tepat karena ada desimalnya berarti lambangnya gak boleh sama dengan mungkin lambang sama dengan yang berkelombang lebih cocok nah who knows ya jadi saya tetap keep angkanya seperti semua berarti ada 1,125 mobil dalam antrean artinya ada satu mobil tapi ada kemungkinan lebih dari itu jadi bisa mengerti satu lebih mobil jadi waktu satu mobil mengantri kemudian beberapa saat sebelum dia dilayani sudah ada mobil lain yang datang kayak gitu logikanya oke jadi untuk model C finish dan kita akan lanjut ke model D oke yang keempat adalah model populasi terbatas kita fokus ke sini ya contoh yang ada di layar ini di masa lalu data masa lalu menunjukkan bahwa masing-masing dari 5 mesin cetak komputer laser di Departemen Energi AS memerlukan perbaikan setelah digunakan selama 20 jam jadi 20 jam komputer bisa bekerja kemudian setelah itu ada kerusakan kerusakan mesin cetak ditemukan mengikuti distribusi poison seorang teknisi yang bertugas dapat memperbaiki sebuah mesin cetak rata-rata selama 2 jam dengan mengikuti distribusi eksponensial biaya kerusakan mesin adalah 120 per jam teknisi dibayar 25 per jam apakah Departemen Energi AS perlu memperkerjakan teknisi kedua kemudian dengan asumsi bahwa teknisi kedua dapat merbaiki sebuah mesin cetak dengan rata-rata 2 per jam memperbaiki sebuah mesin cetak dengan rata-rata waktu 2 jam selama 2 jam 1 mesin cetak seperti itu berarti sama-sama teknisi yang awal kan oke disama kemudian terdapat N 5 mesin dalam populasi terbatas ini oke mesinnya adalah 5 mesin cetak komputer laser kemudian mau kita bandingkan antara 1 teknisi dan 2 teknisi oke kita akan mempergunakan excel dan juga tabel teman-teman ya diketahui T sama dengan 2 dan U2 oke saya tunjukkan pada Anda ini keterangannya jadi jadi di bagian sini ada lambangnya huruf kemudian di sini informasinya dan ini adalah tempat di mana kita akan tuliskan atau inputkan data kita kemudian ya diketahui bahwa T sama dengan 2 dan oh ini solusi ya solusi harusnya tidak boleh harus tidak boleh kita baca dulu kita akan masukkan informasi dari soal ini kemudian masuk ke sini yes ini tadi adalah blank dan kita akan isikan perbaikan setelah digunakan selama 20 jam ini berarti rata-rata waktu diantara permohonan layanan jadi antara tidak ada ke ada layanan itu kan butuhkan waktu 20 jam karena 20 jam tadi komputer tersebut masih bisa bekerja dengan baik kemudian seorang teknisi nah ini seorang teknisi dapat menyelesaikan sebuah mesin dengan rata-rata 2 jam berarti rata-rata waktu layanan 2 jam gitu kemudian jumlah populasi nah ada berapa komputer ada 5 komputer kan kemudian ada berapa jumlah jalur layanan nah nanti kalau misalnya kita pilih si satu teknisi satu teknisi apa yang terjadi gitu jadi masukkan dulu ini dan setelah kita masukkan kita akan lihat ya ini informasinya ya pertama hitung X dulu kemudian kita kalau udah tau kita bisa tentukan D dan F dengan tabel kemudian kita isi D dan F setelah D dan F kita isi kita bisa menentukan J jadi kita bisa tentukan ini dan bisa melakukan analisis biaya satu-satu lagi oke data sudah dimasukkan kayak gini kemudian kita akan lihat X dulu X nya adalah 0,09 kemudian kita harus cari ke tabel D8 di mana nih tabelnya di bawah yes disini X kita adalah 0,09 kita cari yang mendekati 0,09 dimanakah dia saya mau lihat di buku aja ya teman-teman silahkan cari di di e-booknya sendiri oke selamat menikmati selamat menikmati jadi 0, sekian jadi kalau ini mulai dari 0,1 0,1 1,5 0,12 disini adalah seharusnya 0,012 jadi di kolom yang pertama ini adalah 0,0 sekian berarti kita ambil ini ya data kita adalah yang ini oke, ya sekarang kita dapat dari mana? karena dari hasil hitungan kita ini tadi, muncul angka sekian karena si T dibagi T plus U adalah 0,09 0,09 ini dengan kita coba dulu ketika montirnya 1, berarti D nya 0,35 ketika montirnya 1 ya berarti disini D kita masukkan 0,0 0,350 sorry 0,350 kemudian di F nya adalah 0,9 60 seperti ini yes kita sudah hitung X D dan F kita sudah masukkan dan kita bisa langsung lihat disini hasilnya C kita temukan yang diminta dalam soal tadi adalah yes, diketahui sekian kemudian kalau untuk M nya 2 diketahui M sekian kemudian jumlah mesin cetak yang bekerja rata-rata adalah C ini untuk M nya 1 oke untuk M1 adalah 5 x 0,960 adalah 4, let's see 4,36 ya 36 nah kita lihat kan ini X saya fokus pada 1 gitu nanti teman-teman tinggal langsung ubah ya atau gini atau bikin tab 1 ini buat yang satu satu teknisi kemudian bikin sheet yang lain untuk 2 teknisi gitu jadi supaya nggak kehilangan datanya kemudian tinggal dibandingkan nanti kemudian sudah oke angkanya betul ya kita cepat aja kemudian ketika jumlah teknisi 1 rata-rata kejadian mesin rusak N min J berarti N dikurangi J berapa kemudian biaya mesin ya tinggal dikalikan dengan biayanya ya terus biaya teknisi karena teknisi teknisi tadi digaji 25 dolar per jam gitu betul ya nah ini teknisi dibayar 25 dolar per jam kemudian biaya total ya biaya total sekian oke jadi kita bisa setelah perhitungan tadi kita bisa bandingkan ketika punya satu montir versus dua montir apa yang terjadi biaya kalau lihat biaya tentu akan lebih murah ketika kita pakai satu teknisi tapi perhitungannya kan beda lagi kita gak hanya fokus pada biaya termurah ini perusahaan besar kok mungkin biaya gak begitu soal tapi akan difokuskan pada gak mau kehilangan banyak orang yang meninggalkan antrian bisa aja kan fokus pada itu oke jadi kayak gitu teman-teman penjelasan saya menggunakan Excel yang sedikit banyak pasti membantu hitungan daripada kita menghitung manual kan kita tinggal bikin aja template-nya disini kita tinggal masukkan angkanya dan selesai kemudian apa hasil dari hitungan anda yang lalu lalu yang di pertemuan lalu saya minta anda untuk mengerjakan 6 soal kalau seperti bayu kan kurang ya kalau mengerjakan 6 soal puh saya mau mengerjakan semuanya oke boleh of course anda boleh mengerjakan itu kemudian silahkan karena sekarang sudah tahu menggunakan Excel teman-teman silahkan coba hitungan-hitungan anda kemarin dengan menggunakan Excel saya juga sudah mengerjakan disini dan oke it works bekerja dan sama dengan hitungan kalau kita gunakan cara manual jadi jadi gitu ya teman-teman ya untuk penggunaan template Excel kita untuk menjawab soal-soal dalam model antrean kali ini saya tunggu ya bagaimana komentar anda pendapat anda tentang penggunaan Excel ini kalau nanti ada yang salah lagi ya salah ngetik salah hitung soal masukkan rumus tolong tulis komentar juga supaya bisa saya revise gitu alright kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya kita akan ketemu di materi kurva pembelajaran so siapkan diri anda sebaik mungkin semangat